Oke teman-teman, kali ini kita berada di Magetan kota By the way berbicara tentang kota Magetan adalah kota indah rapi besi yang berada di kaki gunung lawu Kota ini tidak terlalu rame juga tidak terlalu sepia dengan hawa yang sejuk Kota Magetan sangat ideal dijadikan tempat tinggal Dan kali ini tujuan kita adalah kediamannya Mbah Ruby ya teman-teman Mbah Ruby ini tinggal di desa Sitowayah, kecamatan Vanean Kabupaten Magetan Jarak rumah Mbah Ruby dengan pusat kota Magetan sebenarnya tidak jauh ya guys Ya mungkin kira-kira hanya sekitar 8 km Dan sekarang kita sudah memasuki wilayah desa Sitowayah ya teman-teman Dan di depan ini adalah gapura pintu masuknya Berhubung kita belum tahu juga keberadaan rumahnya Mbah Ruby ini Mendingan kita coba tanya warga sini aja ya Ini takut mas, tetap gini pun Rupi ya Rupi? Iya, anak-anaknya terus tersemakan Dewi ngomongin lah Umah cilik Cilip-ciil itu diliput JTV gak? Udah ada Rupi apa Rupi? Umah Sitowayah ya Rupi apa Rupi apa? Rupi apa? Rupi apa-apa? Gini itu lagi Gini itu lagi Ini Rupi Kuma cilik? Cilik Udah ada Rupi apa? Ini perjumpatan itu tampan mirip Oh mirip ya Perkegaan Jangan tampan mirip Kiri mana ya? Ya, kembali 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 Oh, kira-kira Oh, cili dia pokoknya Atas aja ya? Iya saya kembali lagi guys in my channel sejak recat waktunya kita lagi ini ada di depan rumahnya Mbah Ruby teman-teman yang berada di desa Sidowayah Kecamatan Panean Magetan nanti kita akan coba ingin tahu ya kehidupan sehari-hari Mbah Ruby yang tinggal di rumah sederhana di belakang saya ini pokoknya buat teman-teman ikuti terus jelajah kita ya oke let's go inilah suasana di lingkungannya Mbah Ruby ya teman-teman suasana khas perdesaan begitu berasa disini teman-teman Mbah Ruby ini sudah berumur 80 tahun ya dan dia tinggal seorang diri di rumah kecil yang sangat sederhana dan ini tampak ya di sekeliling dari rumahnya Mbah Ruby ini tampak rumah-rumah di lingkungan sini termasuk sudah bagus ya dan seperti inilah teman-teman rumah kediamannya Mbah Ruby nampak sangat sederhana kan sangat ironis banget dengan rumah-rumah di sekelilingnya hal yang bikin miris lagi kondisi rumahnya Mbah Ruby ini sebagian sudah roboh ya dan ditutup kembali dengan terpal aja karena takut jika hujan datang yang disertai dengan angin Mbah Ruby ini memilih mengungsi ke rumah tetangga ya guys untuk aliran listrik pun katanya baru ada semenjak lebaran kemarin ya untuk gambaran isi di dalam rumahnya Mbah Ruby ya seperti ini ya teman-teman tentu sangat minimkan dengan segala perabotan rumah tangga lahan yang didiami nenek ini ternyata teman-teman bukan miliknya sendiri ya tapi ini adalah milik dari cucu kemonakannya Mbah Ruby ceritanya Mbah Ruby ini numpang aja ya disini Mbah Ruby ini tidak mempunyai kamar mandi ya guys so segala kegiatan MCK dilakukan di sungai ini seperti yang kita lihat ya teman-teman memasuki musim kehujan seperti sekarang ini nampak air sungainya jadi keruh kan satu hal yang bikin kagum dari sosok Mbah Ruby ini walaupun dia sebatang karak seperti sekarang ini dia ini pantang untuk meminta-minta ya katanya sih selagi bisa dia mau berusaha dengan caranya sendiri 씩 berusaha lebih enggak itu itu 27 rata 12 tahun lewat tahun 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 dug tahun 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 yang cukup sempat itu utuh ini mahal banget beberapa perjagaan oh ini itu butuh juga gitu iya butuh perjagaan oh ya sampai Bu Tuhan ini begitu ? waktu ini, masalah sudah berbeda tempat seperti Semarang tahun ini ini sepertusrah 3 tahun Tuhan Nendang berjaga si Mbak Ceng selama sepertama 1 tahun butuh paksudukan buruk keteng budi dan keteng apa kabar itu tu beternes itu kasih kabar kan tentang orang itu, itu andai kebaikan budi dan keteng yang lalu yang bawa ikut itu dan saya harapannya banyak untuk anaknya berikan? anak Punti anak yang kemudian yang berikan? saya pamitnya di rumah saya kerja saya tidak mau kerja saya masih masih nganti-nganti saya tidak boleh dikoyak saya mulai dikoyak saya tidak mau rezeki saya berikan 5 tahun, ini berikan 1 tahun Mereka adanya pulang dari Sumatera pulang dari Sumatera pulang ke rata Dan kamu ngerisakan usaha yang berada di Haya Singapura? Ya sama sekali Bisa di bawah di Haya Singapura Mereka mengatakan hanyi Pada Pulang-Watul Berada di bawah suaranya, berada di Haya Singapura Memangkannya ada yang berada di Haya Singapura Berarti rencananya tidak berada di hanyime? Betul, satu-satunya berada di Haya Singapura Semoga berada yang berada, untuk mengejar pilih 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 itu kaya, saya harus tinggal di rumah-pilih pilih pilih itu dengan anak hujan, rikul, rikul... maka ada pilih pilihan pilih 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 pilihan, itu pilih pilihan pilihan ée di S 사람�④ di Borok Seroboyo, sakitnya di Borok Seroboyo, di Jakarta, di Pataksasin saya pindah ke sini kembali jadi itu tidak ada barang? ini juga dia dapat memperkenalkan seperti ini, sangat matahari karena saya bisa mengatakan siang telok karena saya tidak tahu aku tidak tahu, orang seroboy aku semuanya, apakah ini digodok karena mereka sudah sampai akan telah menempel saya suka menyeduh Apabila orang-orang dapet dari yang punya anak, anak-anak, Makan pemerintah terserah yang ikut sebagainya. Dan kita tidak ngomong, kita ngomong banget. Jadi, orang-orang itu berjalan. Tapi, orang-orang, orang-orang, karena orang-orang, orang-orang, Karena dia itu semua, saya tidak paham. Saya juga juga saya menarik, tawar juga adalah anak-anak dan paham 30 tahun. Karena itu juga, saya paham, saya akan menyumpulkan jawabnya untuk datang. Apa yang bisa menjadi jenis? Maman itu, suyaitin. Dia juga, mereka juga suka, paham. jelas kalau karena jahat di Semarang, saya akan menamput dan tidak akan dikejutkan kalau tidak dikejutkan itu akan beruntung jadi itu di Tokoh siapa itu di Semarang ini? ya, saya bukanlah keunggulan saya akan mencari anak-anak anak-anak sekolah masalah saya akan menolong ya, apa yang ini? kegiatannya apa? berdino? kalau saya tidak kata, saya berdino ini berapa yang saya ingin? ini saya benar, saya ingin mendengarnya tapi ini juga bakal terlalu tanggung.. agak ini tinggal nyelok terlalu tanam maka ada yang alihannya jika tanam tapi yang kembali dengan tanam dan memberi tanam yang menyeron nampak apa yang baca di dunia dipakai dengan baca yang terlalu tahan batuk bari, berlambang tanam anak baca itu jadi sakit dan ini amat mereka sepih penghasilannya Mickak iya mas, kadang-kadang sedih sampai matang puluh aku seminggu bekerja dan bekerja kadang-kadang bekerja kadang-kadang bekerja mulai-mulai? iya, pokoknya bekerja pasti kadang-kadang bekerja dan bekerja kadang-kadang bekerja bekerja mas sama ada yang di sini bahwa saya mempeluhi perempuan dan mempeluhi perempuan kita berpengalaman kita bekerja dan aku lebih baik kadang-kadang mencari mempeluhi perempuan kecampean itu ada di rumah rambat dia? memang ikan, dariantian itu yang menangis kaya mbak kaya mbak tidak ada yang bawa barang ke rumah ini pokoknya tidak melakukan buat pengebang silahkan kembali dan karena mereka kalian berkerja mengapa tanya mereka berada kawan aku boleh turun ketika mereka bergering kadang-kadang saya berpengsel itu kan? kadang-kadang saya berpengsel mereka pikir kalau barang sampai pun tidak ada anak ruru-ruru ini tuh lari tidur itu anak berpengsel berpengsel selamat 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 kan kita tersentuh pada tempat ini tersentuh atas, terjebak kita tersentuh ketika untuk kembali kita bertahun-tahun ya, karena karena kita dibutuhkan kita tidak harus mengatasi anak itu kita ada anak dan itu tidak bisa tidak dipilih kita bisa nonton saya mau menonton untuk duduk angin banter saya mau melayu saya mau menonton diambil ini temen saya mau menonton diambil itu pas angin budi saya mau menonton diambil kita diputuk mbak, mbak, ini angin saya mau melayu melayu itu ada ingatan ini jika saya tidak suka ini, kalau kami mati aku bisa habis sampai kemudian laporan dari desa aku tidak mau menurun saya tidak mau menurun saya tidak mau menurun saya tidak mau menurun saya tidak mau menurun ternyata aku sampai diperlukan diperlukan saya Apakah pembantu 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 aku? Apakah pembantu dia? Aduh, kurang. Kamu memilih, cari milih, Jogoboyo tidak milih, Sambung tidak milih, Kalau kita memilih, Kalau kita pilih apa? Di Jalui Sokongan Mas, kita jalan sokongan, Guburan di Jalui Sokongan Sokongan kamu tidak tergadang Jadi itu mbak Tore bahkan itu iya itu sampai nonton, pengen nonton? nonton, beten pernah, kalau itu kita tidak salah saya akan pernah yang waktu rumah itu aku tidak pernah bagus, ke kantor di sana kalau mbak Tore, maka sudah nak ke sini saya akan bertahanlah, dan miliki abad, Bantu, bantu, dan bantu Gapuk, kalau berubah, dan bantuan Bantu anak putus, bantu Berarti sampai Ikhlas, ikhlas Ikhlas lain berarti Yang bantu, bantu, berubah Bantu, bantu, bantu Bantu, bantu, dan bantu Bantu, bantu, tapi Bantu, bantu, dan bantu Bantu, bantu, dan bantu Bantu, bantu, bantu aku melihat anak putuh orang berdasar mereka berjalan kerukut tidak berdekat, jadi aku berdasar tapi aku berdasar kalau kerukutin ke jalan, aku tidak banyak seperti itu karena kadang-kadang anak putuh ada orang yang berdekat mereka berdoa ke anak putuh mereka berdasarkan ke sana mereka berdasarkan ke jalan berdasarkan jalan oke teman-teman, cukup sekian dulu ya perjalanan kita di rumahnya Mbak Ruby pokoknya buat teman-teman yang sudah menyimak, saya ucapkan banyak terima kasih ya ini saya mau undur diri dulu jangan lupa di like, share dan juga subscribe biar saya bisa menjelajah terus seantero nebi yuk guys, bye bye